assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini penampakan tanaman pokcoy saya yang kemarin daunnya kuning-kuning ya dia berserat-serat kuning hijau seperti ini masih ada ini bekas-bekasnya atau jejak sejarahnya warnanya hijau ke kuning-kuningan ya jadi tidak full hijau tapi ada guratan-guratan kuning dan hijau ini semua ya ini seperti ini hasilnya ini saya menggunakan pupuk produk meroke ya meroke kalnit meroke meds dan lagi tambah meroke med namun hasilnya seperti ini teman-teman saya ukur kemarin ppmnya 1500 ya ppmnya 1500 namun tampilan daunnya kayak seperti ini kalau perkembangannya sebenarnya daunnya lebar-lebar dan besar ya cuman warnanya kuning ini kuning kehidupan nah selanjutnya setelah saya kasih FEEDA ya cat besi setelah saya kasih FEEDA atau cat besi ini tampilannya sekarang menjadi hijau ya ini perhatikan teman-teman daun pucuk yang baru tumbuh ini bener-bener hijau ya ini jadi silahkan dibedakan antara daun-daun yang ini dengan yang ini ya ini satu pohon ya teman-teman ya satu pohon tapi perbedaan mencolok sekali antara daun yang lama dengan daun yang baru ini daun yang baru ini daun yang lama ini pucuknya juga sudah hijau semua rata-rata sudah hijau teman-teman ya ini sudah sudah hijau sudah normal nah perlu teman-teman ketahui setelah saya tambahkan FEEDA yang tadinya ppmnya 1500 setelah saya tambahkan FEEDA 7% ternyata ppmnya turun temen-temen ya ppmnya malah turun menjadi 1200 jadi walaupun kita tambah unsur bukannya ppmnya naik tapi justru malah turun tapi turunnya ppm ini ternyata justru keinginan dari tanaman ini ya jadi ppmnya cukup 1200 tapi unsur makro dan unsur mikronya ini kelihatannya sudah terpenuhi ya sehingga caunnya yang tadinya kuning ke hijau-hijauan ini sudah mulai total hijau ini hasilnya ya sudah hijau bener-bener hijau teman-teman yang tadinya kayak seperti ini tadinya seperti ini sekarang menjadi seperti ini seperti itu ya sudah hijau Alhamdulillah ya nah ini sudah ketemu triknya teman-teman ya sudah ketemu triknya mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk teman-teman yang tanamannya mungkin mengalami kekuning-kuningan saat menggunakan racikan yang sangat sederhana menggunakan empat jenis-empat jenis produk ya setelah saya tambahkan satu menjadi lima jenis maka hasilnya seperti ini ya ya jadi bener-bener sudah hijau ini oke demikian teman-teman sementara review perkembangan tanaman pokcoy setelah pemberian cat besi atau FEEDA 7% terima kasih sudah menonton jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini supaya saya semangat untuk membuat video-video yang lain terkait tanaman hidroponik khususnya sekali lagi terima kasih atensinya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton Terima kasih.